Intro Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Saya berdoa semoga hari ini kita boleh menjalani setiap aktivitas kita Dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Dan tetap memuliakan Tuhan Mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa Bapak kami yang di sorga, terpujilah namamu Engkau lah Allah yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kami Engkau Allah pencipta kami Engkau lah penebus kami Bahkan engkau lah yang terus memelihara kehidupan kami Pada saat ini Bapak, kami rindu mendengarkan suaramu melalui renungan hari ini Kuasai hati dan pikiran kami Agar kami dapat berfokus dan peka terhadap suaramu Bapak Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami yang hidup Amin Judul renungan kita hari ini adalah Penghiburan Israel Bersama dengan saya Pendeta Muda Griffin Sakul Ayat inti kita terdapat di dalam Lukas 2 ayat 29 dan 30 Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Mari kita sama-sama mendengarkan keterangannya Hal-hal rohani dapat dimengerti dari sudut kerohanian Dalam keabah itu anak Allah diserahkan untuk pekerjaan yang telah ditentukan baginya Imam memandang dia sebagaimana ia memandang seseorang anak bayi lain Tetapi sungguh pun ia tidak melihat ataupun merasai sesuatu yang luar biasa Perlakuan Allah dalam mengaruniakan anaknya itu kepada dunia ini diakui Peristiwa ini tidak berlalu tanpa sesuatu pengenalan akan Kristus Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh Kudus ada di atasnya Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias Waktu Simeon masuk ke dalam keabah Dilihatnyalah satu keluarga tengah menyerahkan anak sulungnya di hadapan imam Keadaan mereka menunjukkan adanya kemiskinan Tetapi Simeon mengerti amaran Roh Maka hatinya pun tergeraklah dengan amat sangat Bahwa anak bayi yang tengah diserahkan kepada Tuhan itu Ialah penghiburan Israel Orang yang ia rindu hendak melihatnya Bagi imam yang tercengang-cengang itu Simeon menampak seperti seorang yang tengah terpesona Karena kegirangan hatinya Anak itu sudah dikembalikan kepada Maria Lalu diambilnya pada pangkuannya Dan menyerahkannya kepada Allah Sedang suatu kegembiraan yang belum pernah dirasainya dahulu meresapi jiwanya Ketika ia mengangkat juru selamat yang masih bayi itu ke arah surga Berkatalah ia Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan dihadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Roh Nubuat ada pada hamba Allah ini Dan sementara Yusuf dan Maria berdiri di sana Keheran-heranan mendengar perkataannya Diberkatinya mereka itu Serta berkata kepada Maria Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan Atau membangkitkan banyak orang di Israel Dan untuk menjadi satu tanda Yang menimbulkan perbantahan Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang Alpha dan Omega jilid 5 Halaman 44-45 Mari kita renungkan lebih dalam lagi Simeon sangat ingin melihat Mesias Yang akan menghapus dosa dunia Apakah yang kita rindukan Tuhan Tunjukkan pada kita saat ini Dalam hidup kita Biarlah renungan ini Boleh menjadi berkat bagi kita semua Sepanjang aktivitas kita hari ini Ijinkanlah saya mendoakan Saudara-saudari semua saat ini Mari kita tunduk kepala Kita berdoa Bapak kami yang maha pengasih dan yang kami kasihi Pada saat ini Kami berterima kasih untuk firmanmu Melalui renungan hari ini Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Dan tuntunlah kehidupan kami Agar selalu menjadi berkat bagi sesama kami Pada saat ini Bapak Ambamu berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan Kiranya engkau senantiasa menjaga melindungi mereka Dalam setiap aktivitas mereka hari ini Jika mereka dalam keadaan sakit Kami memohon kepadamu ya Tuhan Kiranya kesembuhan yang berasal daripadamu saja Boleh menjadi bagian mereka Jika mereka dalam pergumulan hidup Baik dalam mencari pekerjaan Atau pergumulan mencari pasangan hidup Ataupun sementara bergumul menerima engkau sebagai juru selamat pribadi mereka Bantu mereka Tuhan Agar mereka boleh dilegakan Dari pergumulan hidup mereka Ketika mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepadamu Dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu Kami percaya Engkau akan senantiasa mendengarkan Dan menjawab sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan Karena engkau selalu mendengar bahkan menjawab doa kami Karena kami berdoa Di dalam nama Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini Sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton